Kue talam gula merah dengan bahan sederhana Cara membuatnya mudah sekali Rasanya enak banget Halo teman-teman semuanya Selamat datang di Fidemiko Channel Yuk langsung saja kita bikin yuk Oke teman-teman Ini dia bahan-bahan sederhana Yang kita perlukan untuk membuat Kue talam gula merahnya Sekarang yuk langsung saja kita bikin Adonannya ya Sudah kita siapkan disini Gula merah 200 gram Gula merahnya kita iris salus-salus Supaya nantinya cepat meleleh Dan disini juga sudah ada daun pandan Satu lembar Oke teman-teman Sebagai di awal kita masak dulu nih gulanya Kemudian daun pandan Kita tambahkan santan 500 ml Yang kita ambil dari setengah butir kelapa Kemudian kita masukkan juga Garam setengah sendok teh Nah teman-teman Gula merahnya ini kita masak tujuannya Supaya kita bisa membuang kotoran-kotoran Yang ada pada gula merahnya Nah ini kompor sudah kita nyalakan ya Kita masak gula merahnya Sambil kita aduk-aduk terus Kita gunakan disini Api yang kecil saja ya teman-teman Nah teman-teman Dengan gula merah yang kita iris halus-halus disini Proses melelehnya juga lebih cepat loh Dan juga kita gunakan disini Api yang kecil Tujuannya supaya santannya tidak keburu menyusut Karena santan yang kita gunakan Tidak banyak Kita masak hingga gula meleleh ya teman-teman Gula merahnya sudah mendidih semuanya Tidak perlu sampai santannya mendidih loh Karena nanti kita akan lanjut lagi memasaknya oke Nah gula sudah meleleh Kompor langsung saja kita matikan Gula yang sudah kita masak Kemudian kita saring saja Supaya kotoran-kotoran yang ada pada gula merahnya Tidak ikut masuk Nah seperti ini ya teman-teman Oke teman-teman Ini kita sisikan dulu ya Sambil kita menunggu dingin Kita bikin dulu lapisan putih Kue talamnya Disini sudah ada santan 500 ml Kemudian tepung tapioca 2 sendok makan Tepung tapioca 2 sendok makan Kita masukkan ke dalam baskom Kemudian kita tuangi santan 500 ml Kita tuang secara bertahap Kita aduk-aduk ya teman-teman Santan yang kita gunakan disini adalah santan segar Jika teman-teman ingin menggunakan santan siap pakai Boleh-boleh saja loh Nah santan siap pakainya Teman-teman boleh menggunakan santan sebanyak 200 ml Kemudian tambahkan airnya 300 ml Oke garamnya kita masukkan setengah sendok teh Biar rasanya makin gurih Oke sekarang kita masukkan tepung berasnya Tepung beras sebanyak 100 gram Tepung yang saya gunakan disini Tepung siap pakai Tepung rosemary Ini kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman Sampai tercampur rata Usahakan tidak ada tepung yang mengumpal Atau menggerindil Supaya nanti kita dalam gula merahnya Benar-benar lembut Nah untuk memastikan Tidak ada tepung yang menggerindil Yang ikut masuk Kita saring aja loh teman-teman Oke ini dia Sekarang kita bikin adonan gula merahnya ya teman-teman Sekarang kita beralih ke gula merah Yang sudah kita masak dan sudah dingin Kita masukkan juga tepung berasnya 100 gram Kita aduk-aduk sampai tercampur rata Dan kita masukkan juga tepung tapioca 2 sendok makan Tepung tapioca kita tambahkan Supaya nanti kue talamnya kenyal ya teman-teman Tidak keras Oke kemudian kita saring nih Supaya tepung yang menggumpal Atau mengerindil Tidak ikut masuk Oke loyang sudah kita siapkan Jangan lupa loyang kita olesi dengan minyak Tipis-tipis saja ya teman-teman Untuk bentuk loyangnya Sesuaikan dengan selera teman-teman Teman-teman Dandang sebelumnya sudah kita panaskan ya Sebelum kita tuang ke dalam loyang Kita aduk-aduk kembali ya teman-teman Supaya tercampur merata Tidak ada tepung yang mengandap Akhir dalam dandang sudah mendidih Kita masukkan saja Loyang yang sudah kita olesi dengan minyak Teman-teman untuk lapis pertama Kita tuang adunan gula merah ya teman-teman Kita tuang setengah dari loyangnya saja Jadi tidak sampai penuh loh Oke setelah cetakan kita tuang semuanya Kita tutup rapat Jangan lupa tutup dandang Dilapisi dengan kain Supaya wap tidak menetes langsung pada adunan Kita masak selama 10 menit Dengan menggunakan api yang sedang Cenderung besar Teman-teman untuk memudahkan kita Menuang adonan Ini boleh kita pindahkan ke dalam Cangkir ya teman-teman Sebelumnya kita aduk-aduk terlebih dahulu Supaya tidak ada tepung yang mengedap Oke setelah 10 menit kita masak Nah teman-teman Ini kita tuang kembali adonannya ya Jangan lupa adonan diaduk-aduk terlebih dahulu Supaya adonan tercampur rata kembali Kita tuang adonannya Hingga cetakannya benar-benar penuh Setelah kita tuang penuh Kita tutup kembali Lanjut kita masak Kita masak kembali selama 25 menit Supaya benar-benar matang Oke 25 menit kemudian Kita buka dulu ya Tutupnya udah matang atau belum Nah teman-teman Ini udah matang loh Sudah benar-benar padat Oke kita angkat Lanjut kita masak kembali Oke dengan cara yang sama Adonan terlebih dahulu Diaduk-aduk kembali Sampai tercampur rata Kemudian kita isi loyangnya Setengahnya saja ya teman-teman Kemudian tutup rapat Masak selama 10 menit Dengan api yang sedang Jenderung besar Setelah adonan kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Adonan kita tuang Kedalam loyang hingga penuh Masak kembali Selama 25 menit Oke teman-teman Sudah matang Kompor kita matikan Kita diamkan Hingga benar-benar dingin Kue talamnya sudah dingin Kue talam kita keluarkan Dari cetakan Caranya Cetakan sambil kita tekan-tekan Terus Hingga kuenya keluar semua Cantik banget ya teman-teman Kue talam gula merahnya Dengan adonan yang kita bikin tadi Lumayan banyak loh Yang kita dapat Kue talam gula merahnya Gimana teman-teman Tertarik ingin mencobanya Yuk ah sekarang kita Icip-icip dulu ya Kita icip-icip nih teman-teman Kue talam gula merahnya Lumput banget Rasanya benar-benar gurih Manis Rasanya enak banget Langsung dicoba di rumah ya teman-teman Gampang banget kan Cara membuatnya Dengan bahan sederhana Sudah jadi kue yang enak Selamat menikmati Terima kasih.